Cristiano Ronaldo diserbu penyusup sampai dipeluk, berlutut hingga selebrasi ala CR7. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Apa kabar Sobat Bola Mania? Simak sambil nyantai ya, guys. Jangan lupa kopinya. Bintang Portugal, Cristiano Ronaldo diserbu penyusup lapangan ketika membela timnas Portugal di kualifikasi Euro 2024. Momen tersebut muncul ketika laga timnas Portugal vs Bosnia-Herzegovina di Lisabon, Sabtu 17 Juni 2023, memasuki menit ke-57. Seorang fan menginvasi lapangan permainan Stadion Dalus dengan membawa bendera Portugal. Pria berkaus hitam itu berlari menuju arah Cristiano Ronaldo. Dia kemudian memeluk erat sang bintang dan bersujud di antara kedua kakinya. Sang penyusup kembali berdiri, memeluk Ronaldo serta memangkunya hingga terangkat. Dia lalu mengajak selebrasi, si Wu, khas penyerang veteran itu. CR7 sendiri bereaksi sembari tersenyum dan terkejut ketika badannya diangkat. Namun, Ronaldo tetap bersedia meladeninya. Ia menanggapi fan nekat tersebut dengan berbicara dan melakukan selebrasi bareng. Usai misinya mendekati sang legenda tuntas, penyusup itu kembali berlari sembari mengibarkan bendera Portugal sebelum aksinya dihentikan petugas. Dalam pertandingan kualifikasi Euro 2024 Grup J tersebut, Cristiano Ronaldo tampil sebagai starter. Ia gagal menyumbangkan gol dalam kemenangan 3-0 Selecau das Kuinas atas Bosnia. Usai misinya mendekati sang legenda tuntas, penyusup itu kembali berlari sembari mengibarkan bendera Portugal sebelum aksinya dihentikan petugas. Berikut potongan videonya. Dalam pertandingan kualifikasi Euro 2024 Grup J tersebut, Cristiano Ronaldo tampil sebagai starter. Ia gagal menyumbangkan gol dalam kemenangan 3-0 Selecau das Kuinas atas Bosnia. Pemain bergaji termahal di dunia yang kini memperkuat Al-Nasr itu sempat bikin publik tuan rumah bersorak pada menit ke-24. Sundulannya hasil menyambut umpan Joao Cancelo sukses menyerangkan bola ke gawang Bosnia. Namun, asisten wasit mengangkat bendera tanda gol harus dianulir karena didahului offside. Sepanjang pertandingan, Ronaldo juga gagal melepaskan satu pun tembakan menurut data Sofaskor. Namun, dia berperan menciptakan dua peluang bagi rekannya. Ada pun gol-gol timnas Portugal diciptakan Bernardo Silva 44 dan Bruno Fernandes 77-90 plus 3. Kemenangan ini membuat Aselecau meraih rekor sempurna, 9 poin, dari tiga partai kualifikasi Euro 2024 di Grup J. Kejadian Ronaldo dihampiri penyusup lapangan hanya berjarak dua hari dari momen serupa yang dialami rival abadinya, Lionel Messi. Dalam laga uji coba melawan Australia di China, tanggal 15 Juni tahun 2023, Kapten timnas Argentina juga diserbu seorang fan lokal yang menginvasi lapangan. Memakai seragam bertuliskan nama Messi, sang penyusup memanfaatkan momen langka untuk memeluk idolanya dan berniat melakukan sua foto. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Salam bola mania. Terima kasih sudah menonton!